Harapannya adalah semoga adik-adik bisa mendapatkan pilihan yang terbaik untuk pendidikannya, karena ini berkaitan dengan masa depan, begitu kira-kira. Saya harapkan bahwa masyarakat rembang semakin cerdas dan juga semakin bisa memilih, jangan pernah memilih perguruan tinggi yang sedang tren, tetapi coba untuk melihat prospek 5 tahun ke depan itu mereka mau kemana, sehingga jelas tujuannya. Sehingga dengan belajar yang baik, dengan jurusan yang tepat, insya Allah akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan diterima oleh lapangan kerja. Terima kasih. Saya kira begini ya, saya kira secara umum dulu, secara umum ini kan yang berpameran di perguruan tinggi ini, di rembang ini kan cukup banyak, ada 34, supaya nanti siswa yang ada di rembang bisa memilih perguruan tinggi yang betul-betul diminati. Tapi juga saya berharap perguruan tinggi kami juga dilirik. Mentari termenang, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kesendirianku, Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sangatlah antusiasnya dengan senangnya melihat semua, jadi biasanya dilihatnya dari cuma PTN, perguruan tinggi negeri saja, tapi di sini ada suasana-satunya banyak, dan jika emang kalau ada juga teman-teman juga emang dia pengennya di perguruan tinggi, nggak negeri, itu nggak terlaksana, bisa dia terancang-ancang gitu loh, lihat di suasana-satunya ini. Kalau informasi, kalau saya pengennya tentang teknik, tadi ada arsitektur di JKPPN apa itu di Jogja, itu peminatnya, sama di kesehatan. Ini selain tempatnya dekat, juga transportasi, kualitasnya juga terjamin. Untuk buat saya sendiri pribadi ya, itu pertama mudah dalam mencari informasi, yang kedua kita dapat memperluas pengetahuan tentang, apa namanya ya, sehingga kutansi kuliah-kuliah berdua-dua tinggi seperti itu.